Badan Pertanahan Nasional Bangka Tengah terus berupaya memaksimalkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kabupaten Bangka Tengah. Untuk itu Badan Pertanahan Nasional Bangka Tengah bersama Bupati Bangka Tengah menyerahkan langsung 690 sertifikat kepada warga di tiga desa yang ada di Kecamatan Lubuk Besar. Dalam penyerahan tersebut Bupati Bangka Tengah Al-Ghafi Rahman mengungkapkan pentingnya sertifikat tanah bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki oleh masyarakat mempunyai kekuatan hukum. Selain itu program PTSL merupakan komitmen pemerintah dalam mendukung program-program yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Tidak hanya itu Al-Ghafi Rahman juga memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Badan Pertanahan Nasional Bangka Tengah yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Bangka Tengah. Ini bersama Pak Pala BPN Bangka Tengah, Pak Soroso dan teman-teman semuanya kita menyerahkan sertifikat tanah kepada tiga desa yang ada di Kecamatan Lubuk Besar. Dan ini dengan jumlah kurang lebih 690 kuat ya. Saya pribadi maupun secara pemerintahan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang begitu antusias untuk membuat sertifikat ini. Kedepannya tetap kita dorong, kita hampir mendekati 100% target yang dicanangkan oleh BPN, kurang lebih 3% lagi, sampai 2025 saya yakin itu bisa upload bahkan target itu. Dan ini kita sosialisasikan kembali kepada masyarakat betapa pentingnya untuk sertifikat ini saya lagi. Untuk apa kepastian hukum yang dimiliki oleh masyarakat itu lebih penting. Maka kita selalu menghimbau kepada masyarakat untuk segera membuat sertifikat ini dengan program PTSL. Ya, begitu. Ya, tentu kita mengucapkan terima kasih. Ini kolaborasi yang luar biasa kerjasama antara BPN dengan Pempa Bangatengah untuk mensupport masyarakat supaya memiliki sertifikat ini. Ya, thank you Pak Suroso dan teman-teman yang begitu luar biasa untuk membantu masyarakat kami Bangatengah memiliki kepastian hukum untuk tanahnya. Kedepannya diharapkan dengan adanya penyerahan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga memberi pelindungan kepada masyarakat terkait kepemilikan tanah. Dari Koba Bangatengah, Doni melaporkan.